Isu Persija Jakarta pisah dengan pemain asing mereka Makan Konate akhirnya jadi kenyataan pada tengah pekan ini. Di Liga 1 musim 2022-2023, Makan Konate tidak lagi jadi bagian dari Persija Jakarta. Menurut unggahan via media sosial Persija, mantan pemain Persib Arema FC dan Persebaya ini tak lanjut kontrak secara profesional. Terima kasih Konate, kalimat pembuka perpisahan Persija untuk pemain asing mereka yang tersisa dari musim lalu. Jika mengacu kontrak Makan Konate, pemain ini diikat Persija satu setengah musim. Artinya Makan Konate sebenarnya masih terikat kontrak sampai akhir musim ini. Namun tak ada keterangan Persija memutus kontraknya, tetapi kata-kata yang dipakai tak melanjutkan kerjasama. Kemungkinan besar Makan Konate akan bergabung ke klub promosi Liga 1 Rans Nusantara FC.